oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang pada kesempatan siang hari ini saya sedang berada di kebun mas akmal ya kedatangan saya kesini berdasarkan panggilan beliau kebetulan punya mas akmal ini kopi sambung tubuh sari dan beliau baru pertama kali merawat kebun kopi oke jadi teman-teman pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekan cara pemangkasan yang pertama membuang cabang-cabang hampah yang sudah tidak produktif itu yang pertama lalu kemudian yang kedua kita akan melakukan pembuangan tunas-tunas yang mengganggu pertumbuhan buah dan pertumbuhan cabang bahan untuk pembunuhan berikutnya itu yang kedua lalu kemudian yang ketiga kita akan coba untuk memberikan materi bakal-bakal cabang pembentukan bahan-bahan yang akan kita lakukan penyimpanan ya pembentukannya supaya teratur tidak tumpang tinggi ya dan disini lain kita akan menjelaskan masalah keterangan dari B1 ataupun B2 ya mungkin teman-teman juga ada yang belum paham apa itu B1 dan B2 jadi B1 itu diartikan buah tahun pertama dari awal kita melakukan penyimpanan tunas dan B2 itu buah yang berbuah di tahun kedua jadi dari B1, B2 tahun ke-1 ada juga buah tahun ke-2 itu yang kita istilahkan dengan sebutan B1 dan B2 begitu kira-kira buah pangkal dan buah ujung B1 dan B2 untuk kopi sambung ya oke kira-kira begitu kita langsung saja eksekusi ke tanaman kopi yang ada di belakang kita ya di itu ya nanti kalau ada yang nggak paham ditanyain aja oke tip jangan kemana-mana jangan lupa subscribe oke teman-teman yang pertama akan saya lakukan pemangkasan ya jadi pemangkasan yang pertama nanti lanjut ke sortir bahan cek bahan setelah itu kita lanjut bibilan ya manajemennya seperti itu mari kita eksekusi oke yang pertama jadi kita buang cabang-cabang interaktif nah terus yang untuk yang ini kan masih ada buah karena ini masih pertama kita biarkan dan nanti dan di tahun berikutnya nanti kita lakukan pengaturan ulang untuk penyimpanan bahan jadi penyimpanan bahan itu nggak boleh jauh dari ini nggak boleh jauh ya harusnya dekat dari sumbu ini kan jauh kalau kita membuk nutrisinya habis di jalan juga jadi ini cacing mas yang cacing ini dibuang ya ini dibuang dan ini nah ini cuma 5 butir mas jadi kita buang aja disini sementara ini ya kita buang nanti tahun depan di bulan 2012 kita penyimpanan bahan dari atas jadi yang dibuang ini? iya di sumbu ini kan panen nanti selesai sekarang kita pemangkasan dulu buang sampah-sampah yang kemarin yang dibuang nanti-nanti yang kering seperti ini untuk sementara ini buah yang di ujung dibuang nanti-nanti yang dibuang nanti-nanti yang dibuang nanti-nanti selalu kita pemangkasan dulu ya jadi yang dimaksud pemangkasan itu ya biasa disini disebut juga dengan istilah ngeranting ya selesai panen karena ini kemarin kurang pemangkasannya hasil ranting-rantingnya masih dibatang seperti ini sampahnya ini pemangkasan sampah kalau nggak dibuang ya di atas dia keringnya sampahnya itu jadi sewasa panas harus kita buang oke teman-teman pemangkasan udah tadi yang pertama ya yang kedua kita lakukan sortasi bahan walaupun tahu itu ada bahan kita lihat keadaan di batang ini kalau memang nggak ada bahan kita langsung lanjut ke wibilan kira-kira seperti itu nah jadi kita untuk yang tetap kedua ini ya kita bisa wibilan sembari kita sortir bahan kira-kira begitu oke lanjut nah ini ya ini pertumbuhannya balik ke sana dan ini seharusnya kemarin sudah kita lakukan pembuangan dari sini dari ini ya ini ya ini yang kita buah satu bisa dihitung buahnya satu dua tiga empat berapa nih 20 ada nggak 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 ada nah habis kita nutrisi disini membuka buah tuh terus yang ini nah ini kan balik pemisah temen-temen ya ini balik ya susahnya panen nanti bisa kita lakukan pembuangan karena ini sudah terlanjur kita bisa biarkan sampai buah ini dipetik Setelah itu kita pantas dari sini ya ya jangan kita lanjutkan lagi yang ke sini kita fokuskan ke yang satu ini supaya pembentukannya bagus membentuk kurungan ayam jadi disini buang nanti supaya di sisi lain sumbu kita ini ini dapat matahari ya sudah tidak lembab dan tidak menimbulkan lumut atau menjamur karena lembab karena apabila sumbu ini sudah terinfeksi jamur total dia mati semua karena jantungnya di sini paham ya sumbunya di sini kalau yang kena jamur masih di ranting seperti ini ya ranting itu yang sakit kalau sumbunya kena mati semua paham ya kita lanjutkan lagi nah ini ya yang ini tumbuhnya ke sini yang tidak menghalangi sumbu terus di sini ada tunas cacing ini tunas cacing ya ini bukan bahan ini cacing dia karakteristiknya lebih kurus dari bahan kalau bahan dia masih mau seger besar kalau cacing dia kurus kita buang dan untuk yang ini masih bisa kita lakukan pembuahan sekali lagi yang dimaksud B1 ini 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 nyampe sini B1 buah tahun pertama dan yang ini bakal kembang nanti disebut B2 oke lanjut oke teman-teman nah ini ini cacing ya kita buang penasas pegangu ini kita buang ini kita buang ini kita buang dan ini pun cacing kita buang aja dan ini kita buang karena dia kesumbuh arahnya kita buang kita buang kita buang kita buang ini bukan bahan buang aja buang aja kita rapihkan ya sip kita rapihkan ini udah oke teman-teman ini pegangu karena dia masih B1 karena dia masih B1 dan harus kita buang ini yang kembangkan bahkan B1 Mas sama Mas ya Mas ya tidak siap nih ini balik buang aja harus rapi supaya tidak menjadi sarang semut nah seperti ini ya semuut jadinya kalau nggak rapi memangkasnya harus ini kita langsung aja pemangkasan dan sortasi bahan karena ini kemarin menurut saya gak ada bahan B1 nya ini langsung bahan B2 setelah B2 nanti kita lakukan penyimpanan bahan kembali di bulan 11-12 yang tumbuh dan sidum perubahan antara musim kemarau dan musim hujan ini adanya B2 untuk yang ini ya karena baru nah ini sepangkas aja lah ya ini kita lihat lagi kita lihat lagi sekarang kan ini lebih rapi ini masih ada ya jangan ngelamun kalau ngelamun salah potong oke kira-kira penampakannya gimana ini yang kita buang ya ini sampah ini kerangka kerangka yang tidak produksi tidak produksi ini penampakan selesai kita lakukan tadi pertama pemangkasan sortasi bahan dan wipilan penampakan seperti ini gimana kira-kira mas Akmal nampak rapi dari sebelumnya ini untuk perawatan sekarang nanti selesai tahannya bisa dipanggil lagi nanti kita praktekkan lagi proses selanjutnya apa dan manajemen kedepannya seperti apa oke untuk ilmu pertama ya ini dulu ngerapihin ini ini baru juga kira-kira begitu oke teman-teman mungkin itu saja untuk materi kita pada siang hari ini saya Anjarwana beserta mas Akmal dan kru yang bekerja pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati